Kita beralih ke informasi lain, sodara terhitung awal Januari hingga akhir Desember 2021 yang lalu Rudenin Tanjung Pinang mencatat telah memulangkan 221 warga negara asing ke asalnya Pendeportasian itu didominasi oleh warga negara Vietnam yang mencuri di laut Indonesia Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Rudenin Pusat Tanjung Pinang saat konferensi pers Terkait capaian kinerja rumah Rudenin Pusat Tanjung Pinang pada Senin 3 Januari 2022 Sebanyak 221 orang warga negara asing yang ditahan di Rudenin Tanjung Pinang telah dipulangkan ke negara asalnya Kebanyakan dari WNA itu didominasi oleh kasus illegal phishing di Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh warga negara Vietnam Yaitu sebanyak 157 orang Sisanya warga negara Myanmar sebanyak 11 orang, Thailand, Cameroon, dan beberapa negara lainnya Jumlah pemindahan dan pemulangan Deportasi pada tahun 2021 sebanyak 221 orang Yaitu Vietnam 157 orang Myanmar 11 orang Thailand 1 orang Cameroon 1 orang Al-Jazair 1 orang Nigeria 1 orang Dan Uganda 1 orang Kasus illegal phishing Dari? Dari Vietnam Rata-rata Yang diproses oleh PSDKP Batam Kemudian setelah diproses hukum Dilipat kami untuk pemulangannya Kemudian deteni dan pengungsi yang masuk dalam pengawasan rumah Rudenin Tanjung Pinang ada sebanyak 978 orang Pengungsi didominasi oleh warga negara Afganistan disusul oleh pengungsi asal Sudan dan Somalia Jumlah 978 orang tersebut tersebar Rumah detensi imigrasi pusat sebanyak 68 orang deteni Community house di Bandara Resort sebesar 416 orang Kemudian community house kolekta Batam sebanyak 283 orang Akomodasi nanti deteni di sekupang Batam sebanyak 201 orang Dan pengungsi mandiri sebanyak 10 orang pengungsi Kedepan rumah Rudenin Tanjung Pinang menargetkan proses pendeportasian warga negara asing yang melanggar aturan Ataupun ketentuan keimigrasian dapat diproses dengan cepat Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang Terima kasih telah menonton